Kaporli menyampaikan bahwa CCTV ditemukan, sudah diketahui siapa yang menyimpan dan kemudian siapa yang mengambil begitu. Harapan dari pihak keluarga seperti apa? Saya rasa dari awal kita menginginkan distorsi tentang dugaan terjadinya obstruction of justice, hari ini sudah dijawab. Karena Kaporli, tadi disebutkan irwasum dan kabar reskrim, memang prosedurnya harus memeriksa secara etik dulu. Tadi ditegaskan, jika ada tindakan menghalang-halangi, yaitu obstruction of justice, maka Kaporli, kabar reskrim tidak sungkan-sungkan untuk memproses ini menjadi tindak penyidikan lebih lanjut. Saya rasa itu jawaban yang sangat tegas. Apakah ini sudah cukup membuktikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan pada saat ini, yang dilakukan oleh Polri, Kaporli sendiri, sudah berlangsung transparan, sesuai dengan harapan keluarga? Saya pikir prinsipnya transparan iya, karena kami juga nuntut waktu di Jumat, agar kasus adik kami ini dari Polda ditarik ke Mabes. Jadi saat ini, asas transparansi, asas objektifitas, dan asas akuntabel menurut kami telah dipenuhi. Mari kita lihat lebih lanjut.